kemarin pertama pup itu bagus keras dan itu jemek oleh murad-murad kayak gini pupnya ada darahnya kayaknya itu mencet selamat pagi si kembar halo ini yang besar nih ya teman-teman yang gendut kalau ini yang suka merojol ini ini apa segini tuh masih bisa merojol dia nah ini kok malah apa lupa gak keluar ini hari keduanya si kembar disini dan kemarin pupnya udah bagus ini kenapa ya kok jadi jemek gitu ini kayaknya susu apa cacingan itu kok kayak jemek pupnya ada darahnya kayaknya itu mencet tuh ya teman-teman kayaknya anaknya ini cacingan deh tuh kalau kemarin kalau kemarin pertama pup itu bagus keras dan itu jemek oleh murad-murad kayak gini ini nih kayaknya cacingan nih kalau susu kalau susu gak kelamaan kan kasihan ini Mak Miu belikan keset jendel gini maksudnya Mak Miu biar bisa apa kalau pingin ngedot kangen mamanya gitu tapi ya di belitar cuma cuma ada satu nanti kita beli lagi di pasar lah kalau ada ini Mak Miu mau buatin susu si kembar ya teman-teman tapi Mak Miu kasih aduh tapi Mak Miu kasih campuran TF separuh aja soalnya kalau yang plus itu isinya lebih banyak Mak Miu masukkan ke dalam susunya ini seperti Mak Miu kasih ke Ilma Alhamdulillah untuk susunya kemarin dapet ya teman-teman ini udah Mak Miu buka isinya sama punya aset 3 untuk Mak Miu yang cup itu di belitar masih kosong nunggu satu minggu lagi jadi ayah order online saja kalau nunggu lama kan kasihan ini air hangat Mak Miu kasih susu satu sendok ya teman-teman aduh tumpah ya satu sendok biasa Elma sudah merusui ini tapi kalau enggak disambi gini si bocil nanti ya mana tutupnya enggak dikasih separuh buat nambah imun parlonan sama Elma tadi soalnya apa pupnya enggak lembek gitu ya teman-teman ya ini airnya nanti Mak Miu kasih full apa 20 sebentar Mak Miu kocok 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 ini TFnya masuk di sini ya dik ini miknya Miu miknya Miu miknya Miu ya miknya Miu bukan miknya Elma iya waktunya Mimik cucu ya itu loh udah udah ngeong ngeong ini loh mik susu dulu ini ini yang gendut ya teman-teman yang gede ini tuh yang kecil udah nyeruntul bukan tiko sini dek Miu yang kecil minta di pangku ini yuk minum awas deh ada kena kayu loh ini bukan asap ini namanya 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 ini Gyan dan Giano Mimik masih memang masih ngedotok aduh kan sini bisa enggak dikunyah loh mesdian teman-teman aduh Mami Miu enggak bisa enggak naikin sebentar adik belum bisa ngasih susu nah ini dikunyah terus ya yang cipman portal dimut kayak aset hehehe terbiasa ya teman-teman ya hidup hidup kami hidup yang kecil udah jalan-jalan dikeluar gantian iya 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 aduh ilmanya juga ngerusoy ya itu loh deh keluar itu loh pintar ambilin yang satunya dek suruh minum susu dek yang satunya dek pintar itu loh sini yuk kamu kenapa dek situ susu Mimik susu Mimik susu dulu ini yang gede ini malah kayak ano apa kalem lebih kalem suruh Mimik sendiri belum bisa nah lu ini malah lebih winter kok tapi digigit-gigit dari kemarin muka-muka yang nggak portal ini ya kalau aset dulu mau ngencut hehehe ya maklumlah mungkin nggak terbiasa ngentil karet udah habis banyak ayo lagi pinter hehehe dah kenyang tuh yang kecil nanti dibedakin sambil dijemur siapa tau punya kutu ya temen-temen soalnya bedanya kan hitam ini nggak kelihatan kutunya biar nggak nyebar ke anak-anak yang disini nanti bau kucing kutunya pernah mencolot dek njoboh hehehe kalau nggak dipencet ya nggak bisa temen-temen udah habis banyak tapi ini basah kelihatan basah ini karena visio kemarin ya temen-temen tuh udah bersih tuh telinganya kan hmm kalau kemarin apa kotor banget udah mainan dek dalem ya ini mainan nanti dibersihkan semua ini wah lah kok pada naik dek atas ngisor kotor semua ya udah ya udah anak-anak Mak Miu jemur dulu dan kandangnya mau Mak Miu bersihkan ya temen-temen tadi Mak Miu juga udah beli keset cendol lagi gitu pun cuma ada satu lagi jalan-jalan ya sini ini tak bersihkan dulu udah mie susu sudah sarapan eh nah sini dibersihkan tak cuci nih kotor nih uh berdarah itu nah sini ini dulu ya yes yuk berjemur kandangnya tak bersihkan ya berjemur dulu nanti ambilin bedak ya dibedakin ya temen-temen biar kutunya badar rontok ayo dibedakin dulu biar tambah ganteng eh kok keluar toh warnanya hitam jadi cepet hangat ya temen-temen nih dibedakin dulu biar putih ini buat mencegah kutunya naik ke kepala pluk-pluk-pluk-pluk nanti kalau ada kutunya kutunya langsung rontok nanti bulunya kok yuk tuh webel tuh si kembar gian dan gino jadi giano bedaknya makmiu ini buat bulu yang panjang ya emang agak boros ya temen-temen ya pluk-pluk-pluk pluk-pluk pluk-pluk-pluk pluk-pluk-pluk tuh mencret tuh adaptasi adaptasi mungkin ya temen-temen tuh tadi gian tuh kurus banget temen-temen ini apa digini kan kerasa banget oh iya ada kutunya temen-temen tuh kutunya tuh yang mencret gian yang kecil ini gak mencret pokoknya jangan sampai kenain mata ya temen-temen kalau bedakin udah nanti kalau ada kutunya rontok ditepungin ya udah yuk masuk eh panas soalnya di sini bajumu hitam di tepungin ya udah dimasukin aja ini makmium tinggal bersih-bersih kandangnya ya temen-temen aduh habis dari apa dari luar ke dalam matanya petang dedet ya temen-temen si kunyil yang kecil ini yang suka menyeruntul peng disuruh di kerdus kok nyeruntul temennya jatuh di sini ada kok bisa naik lah temen-temen kasih underpat dan makmium sementara kasih bantauan kuningin dulu soalnya kotor kena nge-nge si kutil ini bisa naik lah disuruh di situ ini pake bedah ini meskipun gak dimandikan aman ya temen-temen jangan khawatir cuma kalau bulunya tebal gini nanti akan sedikit kusut karena pemakmiu itu tak taruh di sini pene enek kutu nih itu ceblok ini makmiu kasih sarapan yang kedua ya temen-temen dan barusan makmiu telpon ke dokter Risma ya temen-temen konsultasi masalah si bayinya ini kan pupnya agak mencret itu katanya disuruh kasih guanistrep 0,3 mili yang gendut ini nanti habis sarapan makmiu kasih guanistrep ya memang karena satu adaptasi kedua kedinginan bisa jadi terus asinya juga kurang gitu ya temen-temen tapi untuk 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 maemnya makmi bilang memang lahap kemarin pupnya juga bagus gitu ya mungkin memang masih adaptasi dengan makanannya juga ya temen-temen karena memang harus masih nyusu ini anak jadi perutnya masih mengolah ini kan maem karena mereka ke kelaparan dikasih bedak malah jalan-jalan kutu rontak ini si kutil yang kecil ini apa pelayo yang kecil ini ini yang kecil ini memang benar-benar lincah kalau yang gede kayaknya lebih lembut kelemah itu ini yang udah selang satu jam dari maemnya ya temen-temen waktunya kasih obat tuh si gendut yang gendut yang ini ya yang gede yang kecil yang dikasih yang gendut ini disini aja jadi insyaallah kalau untuk obat-obatan anak-anak itu kita selalu ready ya temen-temen terutama kayak ini antibiotik untuk yang mencret yang gejala yang ringan-ringan insyaallah obatnya anak-anak itu kita ready 0,3 ini ya maaf temen-temen kejeda soalnya kunyil ini ya kudumayu ini yang ya kan habis ini tak cebokin ini makmiu kasih 0,3 bismillah pinter ini sedang sembuh weh layu cebokin dulu pindah ke kasurnya kayaknya cowok semua kok temen-temen ini kalau enggak dibersihkan takutnya lengket terus kena pasir ini kalau enggak itu kan udah ada pasirnya ini udah copot hei 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 udah udah bersih udah udah enak ini malah ini malah ini saya ini 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 tidak enak kok malah ini hidungnya cemot cemot udah bersih udah istirahat udah cucu udah em yang sehat ya eh maknya ngumbah popokmu di di kumbah enak salin ya udah temen-temen cukup sekian dulu ya video pagi ini tentang si kembar nih yang suka nyeruntul nanti kita sambung lagi mami ucapkan terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh satu itu kita tunggu keli kakak em oke hai 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 mo hai 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 Terima kasih.